Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana? Sudah mandi semuanya? Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nur Kita akan membahas pelajaran fikir Yaitu tentang rukun Islam yang keempat dan kelima Nanti diharapkan setelah Mempelajari pelajaran ini Kalian bisa menyebutkan rukun Islam yang keempat dan kelima Namun sebelum pelajaran kita mulai Mari kita berdoa bersama-sama Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minas shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustakim Siratal ladhin an'amta alayhim Ghoiril maghubi alayhim Walad dalin Rabbi upir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzughani fahma Amin ya rabbal alamin Terima kasih Sekarang kita lanjutkan pelajaran fikir Silahkan anak-anak dikeluarkan Disiapkan dulu buku fikirnya Bukuru akan mengingatkan pelajaran yang sudah kita Pelajari pada minggu yang lalu Pada minggu yang lalu Kita sudah belajar tentang rukun islam Ada berapa rukun islam? Ya pintar ada lima Yang pertama adalah syahadat Yang kedua sholat Yang ketiga zakah Keempat puasa Dan yang kelima adalah haji Bagaimana bunyi syahadat? Ya pintar Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadar rasulullah Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan hanya nabi muhammad adalah utusan Allah Kemudian yang kedua Yaitu sholat Ya sholat sendiri Dalam sehari semalam Umat islam wajib melaksanakan sebanyak lima waktu Sholat apa saja Ya pintar Ada subuh Nuhur Asar Mahrib Dan isya Kemudian Yang ketiga Rukun islam yang ketiga Yaitu membayar zakat Ya Membayar zakat Berupa makanan pokok Kalau disini Biasa kita membayarnya dengan Ya Berupa beras Ya Sebanyak 3 kilo Atau 2,7 Ya Baik Sekarang materi kita adalah yang keempat Bunyi dari rukun yang ke Rukun islam yang keempat Yaitu berpuasa pada bulan Ramadan Ya Apa puasa itu? Puasa itu adalah menahan diri Untuk tidak makan dan minum Menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa Mulai dari terbitnya fajar sampai waktu magrib tiba Sekarang silahkan dibuka buku kalian halaman 11 Ya Di dalam buku fikir Di dalam buku fikir kalian halaman 11 Ada pengertian puasa Seperti yang dituliskan buku guru di powerpoint ini Ya Puasa Ramadan dilakukan selama 1 bulan penuh Ya Dilakukan selama 1 bulan penuh Dimana pada bulan Ramadan itu Ada amalan-amalan sunnah Yang kita kerjakan Yang kita kerjakan Di antaranya Apa? Menter Tadarus Al-Quran Tadarus Al-Quran Tadarus Al-Quran Kemudian ada apa lagi? Ya Ada sholat tarawih Ya Setelah sholat isa Biasanya kita bersama-sama Melaksanakan sholat tarawih Siapa yang biasa melakukan Ikut sholat tarawih di masjid Ya Menter ya Ketika kita mengikuti sholat tarawih di masjid Harus menjaga kehusukan Ya Tidak boleh rame sendiri Apalagi Lari-lari Bicara dengan teman Itu Tidak boleh Tidak boleh kita lakukan Karena Bisa mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat Tarawih Perintah puasa Ramadan Seperti di buku kalian Terdapat Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang bunyinya Ya Ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumusia mukama Kutiba ala ladhina minkobalikum La'allakum tatakun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu menjadi orang yang bertakwa Baik ya Jadi Di dalam rukun Islam yang keempat Dukur ulang lagi Bunyinya adalah berpuasa pada bulan Ramadan Berpuasa pada bulan Ramadan Wajib dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam Ya Sedangkan Pengertian dari puasa Ramadan Atau puasa itu sendiri adalah Menahan diri untuk tidak makan dan minum Menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa Mulai dari terbitnya fajar Sampai waktu Ma'urib tiba Sekarang apa yang membatalkan puasa itu Ada yang tahu Pintar Yang membatalkan puasa antara lain tadi ya Makan Minum Dengan sengaja Sudah niat Berpuasa Tapi Karena haus Sembunyi-sembunyi Kemudian Masuk ke dapur Di tengok kanan Tengok kiri Tidak ada mamanya Tidak ada siapa-siapa Terus minum boleh apa enggak? Tidak boleh ya Jadi Yang keempat adalah Berpuasa pada bulan Ramadan Dilakukan selama Satu bulan penuh Amalan sunnah Yang dilakukan pada bulan Ramadan Yaitu Tadi Solat Tarawet Tadarus Al-Quran Dan lain-lain Kemudian yang kelima Yang kelima Berbunyi Menunaikan ibadah haji Ibadah haji Dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu Ya Baik mampu secara fisik Dan keuangan Ya Beribadah haji Biasanya dilakukan di mana? Minta Di kota Maka Ibadah haji ada waktunya Seperti di buku kalian Coba lihat Ya Pelaksana Pelaksanaan haji Adalah pada Bulan Sawal Zulkoida Dan Zulhijjah Sampai terbit Fajar Pada malam Tanggal 10 Zulhijjah Nah Ibadah haji Sendiri Tadi dilakukan Di kota Makkah Anak-anak ingin Melaksanakan haji Ya Setiap orang Islam Wajib Mempunyai Keinginan Untuk ibadah haji Ya Kita berdoa Kepada Allah Supaya kita Dimampukan Ditakdirkan Untuk bisa Melaksanakan Ibadah Haji Seperti bulan Kemarin Ya Karena Kebetulan Saat ini Musim Corona Maka tidak boleh Orang Indonesia Melaksanakan Ibadah haji Tetapi disana Di kota Makkah Tetap ada Ya Tetap ada Orang-orang Yang melaksanakan Ibadah Haji Baik Bunur ulang Lagi ya Dari atas Bunur kasih Rangkuman Materi Bahwa Rukun Islam Itu ada Lima Yang pertama Syahadat Yang kedua Sholat Ketiga Zakat Keempat Puasa Dan yang kelima Haji Nanti Setelah Anak-anak Melihat Video Pembelajaran ini Bu Guru Memberi Tugas Dikerjakan Nanti ya Dikerjakan Dengan Teliti Supaya Nilainya Bagus Baik Cukup sekian Untuk Pembelajaran VK Hari ini Semoga Apa yang Kita Pelajari Mendapatkan Manfaat Ya Amin Ya Rabah Alamin Amin Untuk Menutup Pembelajaran Kita Pagi hari ini Mari kita Bersama-sama Berdoa Sikap Berdoa Tangan Tangan diangkat Tundukkan Kepala Bejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Terima kasih Selamat Mengerjakan Tugas Kirim Salam Untuk Orang Tua Kalian Sampai Ketemu Minggu Berikutnya Assalamualaikum